hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi jadi video ini adalah video part 2 dari budgeting karena Alhamdulillah suami aku udah terima gaji dan gajinya udah diserahkan ke aku jadi saatnya sekarang aku mau memisahkan uangnya ini sesuai anggaran sesuai dengan anggaran yang kemarin udah aku buat sebelumnya video waktu aku lagi bikin anggaran keuangan untuk bulan Februari ini udah aku share ada di video sebelum video ini jadi teman-teman yang belum lihat bisa langsung cek aja videonya ada di bawah ya Masya Allah hari ini hari Jumat hari yang penuh berkah semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua ya teman-teman keberkahan kesehatan rezeki dan keberkahan yang lain-lainnya amin amin ya rabbal alamin nah sebelum lanjut ke videonya sebelum aku memisahkan uang sesuai sama anggaran aku buat sebelumnya aku mau unboxing paket dulu sebenarnya ini paketnya tuh udah aku beli dari lama banget cuman memang belum aku buka jadi ini tuh paketan untuk challenge nabung gitu ya yang udah banyak banget mami-mami di dunia maya ini pakai di YouTube di Instagram udah pada share udah pada pakai ini jadi itu binder gitu binder sama jiplocsnya gitu untuk yang challenge nabung gitu atau buku untuk bikin sinking fun aku beli udah lama banget jadi ini baru aku buat karena memang aku kemarin kemarin tuh kayak mager banget gitu buat bikin sinking fun tapi akhirnya sekarang tuh aku udah bertekad udah bulat gitu niatnya jadi mau aku bikin aja ya sekarang nanti aku juga mau masukin uang dana darurat sama dana liburan itu di ziplocs ini atau di binder ini nah ini aku beli bindernya yang polos aja banyak banget sih motifnya itu lucu-lucu banget ada yang manik-manik gitu ada yang bunga-bunga tapi aku lebih suka yang polosan ini aku beli yang polosan sama aku beli ziplocnya itu enam tapi kayaknya kurang nanti insya Allah aku akan beli lagi deh kalau misalkan kurang nah buat temen-temen yang mau samaan kayak aku nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya nanti bisa langsung cek-cek aja untuk link pembelian barang-barang yang aku gunakan di video ini udah ini nanti mau aku isi di akhir video ya Nah sekarang lanjut aja aku mau memisahkan uang pertama aku mau memisahkan uang untuk kebutuhan harian selama satu bulan nanti satu bulan ke depan nanti ini banyak kategorinya ya mulai dari groseri kayak belanja bulanan uang mingguan dan uang-uang lainnya nah sebenarnya uang bulanan ini aku udah belanjakan teman-teman jadi pas kemarin suami aku gajian kita mau ambil uang ke ATM tapi mikirnya udah deh sekalian aja keluar rumah terus kita mau ke supermarket sebentar gitu sekalian gitu jadi ya uang groseri ini atau uang belanja bulanan udah kepake nah nanti yang aku masukkan ke dalam dompet ini sisa kembaliannya aja aku kemarin belanjanya di dua tempat karena aku memang suka belanja di dua tempat gitu yang satu tempat tuh aku biasanya beli di supermarket itu untuk jalan-jalan aja untuk refreshing gitu ya senang banget sih kalau udah waktunya jalan-jalan ke supermarket walaupun belanjanya sedikit tapi berasa senang aja gitu nah yang kedua aku belanjanya di agens bako aku belanjanya tuh memang sesuai sama kebutuhan aku aja ya makanya ini ada sisa kemarin itu beli aku totalin aku bikin anggaran untuk belanja bulanan tuh sebesar 450.000 tapi nggak kepake semua masih ada kembalian 400 masih ada kembalian 80.000 ini mau aku save dulu aja untuk kembalian ini jaga-jaga sampai akhir bulan nanti ada kebutuhan yang belum kebeli atau ada kekurangan bisa dipakai sama uang yang ini gitu nah lanjut lagi aku masukin uang untuk uang mingguan ada mingguan satu minggu kedua sampai minggu keempat uang mingguan ini aku masukin atau aku budgetin satu minggunya itu 300.000 ini tuh untuk belanja mingguan kayak belanja sayur protein atau bumbu-bumbu gitu sama untuk uang jajan kita ininya sebenarnya sih bulan-bulan sebelumnya itu aku budgetin untuk belanja mingguan 200.000 dan uang jajan itu 100.000 biasanya aku bisa tapi per bulan ini aku mau gabungin aja masukin uangnya karena udah aku jelasin juga sih kemarin di video sebelumnya gitu kenapa aku gabungin kenapa aku rombak untuk anggaran keuangan aku ini jadi kalau teman-teman mau tahu alesannya bisa langsung cek aja videonya ada di bawah ya Nah lanjut lagi tadi ada uang jajan suami aku uang jajan aku tuh sebenarnya nominal itu ribu jadi sisanya 350.000 begitu juga uang bensin uang bensin aku anggarkan 250.000 tapi udah dipakai sama suami aku 50.000 jadi sisanya itu 200.000 nah ada lagi uang gas uang gas kita pakai 50.000 aku pakai gas itu biasanya dua tabung gas yang ukuran 3 kiloan gitu teman-teman habisnya satu bulan itu masih ada sisa sih biasanya kan gas itu harganya 21.000 gitu jadi biasanya masih ada sisa atau kembalian 8.000 setiap bulannya nah lanjut lagi ini aku masukin uang pulsa uang pulsa tuh aku anggarkan satu bulan itu 200.000 cuma udah kepake kemarin pas banget di tanggal 25 tuh kuota internet aku sama suami aku udah habis jadi langsung aja kita beliin online gitu dan ini sisa kembaliannya 72.000 nah ini ada uang skin care uang skin care tuh yang dari bulan lalu masih ada belum aku pakai ada 150.000 ini aku tambahin lagi 150.000 jadi nominal itu ada 300.000 insya Allah mau dipakai sih bulan ini aku jarang banget mams beli skin care karena aku mageran gitu loh untuk skin care-an tadi kalau nggak salah ada lembar untuk lifestyle ya tapi nggak aku isi karena itu mau aku belanjakan online jadi nggak aku ambil uangnya cash gitu nah ini ada uang biaya tak terduga BTT itu biaya tak terduga ya aku masukin 100.000 sama udah udah selesai nih untuk uang pajak motor itu nggak aku taruh disini nanti langsung dipegang sama suami aku uangnya nah untuk living atau untuk kebutuhan hidup udah semua aku masukin ke dompetnya udah sesuai sama anggarannya ya uangnya tuh udah masuk semua itu terakhir tadi aku masukin untuk orang tua buat dikasih ke ibuku karena belum sempat ke rumah ibuku jadi aku taruh dulu disitu nanti kalau udah sempat baru kita kasih ke ibu udah deh ini sekarang aku mau masukin ke binder ini uang tabungan atau challenge nabung gitu ada untuk dana darurat sama untuk dana liburan sementara ini challenge nabungnya cuma ini aja dulu nanti insya Allah aku akan bikin challenge nabung atau sinking fund lainnya jadi dari uang-uang sisaan belanja sisaan bulanan ini biasanya kan akhir bulan tuh suka ada sisa uangnya nah uangnya itu mau aku sisikan untuk sinking fund gitu isi sinking fund nah ini uang dana darurat atau uang tabungan aku ambil dari uang saving atau uang tabungan yang udah aku anggarkan ya setiap bulannya aku anggarkan atau aku sisikan 30% dari penghasilan untuk ditabung ini ada untuk dana darurat ada untuk dana liburan ada sinking fund anak-anak pendidikan anak-anak sama ada asuransi aku udah ikut asuransi sebesar 900 ribu satu bulannya udah ini dana liburan sama dana tak terdana darurat udah semua aku isi sekarang aku mau isi untuk sinking fund ini ada untuk pendidikan ini ada SMA nya Randy Randy udah aku jelasin siapa Randy itu yang jelas beliau ini bukan anakku tapi kerabat kita gitu nih aku mau masukin sebesar 300 ribu setiap bulannya untuk SMA nya Randy challenge nya itu 5 juta sampai tahun depan gitu kalau nggak salah ya bulan ini adalah bulan kelima jadi udah lumayan nih berarti udah ada 1 juta 500 Alhamdulillah nggak berasa banget sih aku pun nggak nyangka moms kalau aku tuh akhirnya bisa punya tabungan juga karena belajar dari pengalaman beberapa bulan terakhir tuh beberapa bulan sebelum aku menjalankan budgeting aku tuh benar-benar sama sekali nggak bisa punya tabungan gitu kayaknya tuh uang habis nggak jelas gitu tapi semenjak menerapkan budgeting ini Alhamdulillah tabungan tuh lumayan gitu ya bisa untuk nabung pendidikan anak-anak ini aku masukin juga untuk TK nya kakak Shanom untuk kakak kakak Shanom aku masukin TK nya itu tabungannya itu 200 ribu sebulan udah berjalan lima lima bulan artinya udah ada satu juta ya Alhamdulillah nggak berasa Alhamdulillah senang banget sih nah ini untuk Ade Bilal Ade Bilal juga aku sisihin 100 ribu satu bulan nominanya lebih sedikit daripada kakaknya karena dia ini nanti jarak sekolahnya itu beda satu tahun gitu sama kakaknya jadi aku masukin 100 ribu aja nggak apa-apa kita nabung dari jauh-jauh hari sedikit-sedikit biar nanti pas waktunya mereka sekolah tuh nggak berat banget gitu loh karena kan biaya pendidikan tuh lumayan besar ya apalagi setiap tahun tuh kenaikannya sekitar 20% kalau nggak salah pokoknya tinggi juga sih untuk kenaikan biaya sekolah tuh setau aku ya mams ya Nah yang terakhir ini ada dana uang tabungan kurban ini udah masuk lima bulan kayaknya satu dua tiga empat lima berarti udah ada 1.500.000 sekarang aku masukin berarti yang bulan ke-6 kenapa beda sama yang lainnya kayak untuk dana pendidikan itu karena aku kemarin tuh awal-awal itu coba bikin dana tabungan kurban dulu sih jadi yang lain itu menyusul nah kalau teman-teman gimana punya juga kah tabungan untuk kurban tapi jangan berkecil hati ya tabungan kurban ini atau kurban itu kan sebenarnya hukumnya sunnah jadi kalau misalkan kita memang belum ada rezeki ya udah nggak papa tapi kalau kita ada rezeki nggak papa sedikit-sedikit kita sisihkan untuk berkurban nanti udah ini udah selesai semua udah aku masukin semua ke dalam dompet ke dalam toples toples tabungan itu sama dalam binder jalan senabung semuanya itu udah terisi Alhamdulillah dompet semua itu udah penuh gitu ya berasa seneng banget kalau awal-awal gajah ini dompet tebel gitu kan ya berharap setiap bulannya setiap harinya kayak gitu tapi nggak mungkin nanti di pertengah bulan tuh akan menipis seiring berjalan waktu setiap harinya tuh dia akan terkikis ya nggak sih jadi karena ini videonya udah selesai jadi aku mau udahan dulu terima kasih udah klik video ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya mams terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati